Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anjus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Baby Kristavi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, di mana sebuah rumah di Kabupaten Subedep, Jawa Tibur, hancur dan rata dengan tanah akibat ledakan petasan. Satu orang mengalami luka akibat peristiwa ledakan tersebut dan dirawat di rumah sakit. Beginilah kondisi rumah milik Zaini, warga Dusun Gulangan, Desa Belukenek, Kecamatan Ambunten, Subedep, Jawa Timur. Kondisi rumah ini hancur hingga nyaris rata dengan tanah. Akibat ledakan petasan, anak Zaini mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Diduga Zaini menyimpan bahan peledak untuk membuat petasan luncur. Warga pun sempat panik karena bunyi ledakan yang terdengar cukup keras. Sementara itu menurut polisi, rumah yang hancur diduga menjadi tempat pembuatan petasan luncur dengan bahan baku peledak sebanyak 17 kg. Telah terjadi ledakan sendor terhadap rumah milik saudara Zaini. Dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tetapi putra dari saudara Zaini ini mengalami luka dan luka akibat serpian kaca. Saat ini dilakukan perawatan di RSUJ Sumenep. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan mengimbau warga agar berhati-hati dengan bahan baku petasan yang rawan untuk meledak. Dari Sumenep, Jawa Timur, Abdurrahim, Ainews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa tidak memiliki alat bukti yang cukup Polda Lampu menghentikan proses penyelidikan atas dugaan ujaran kebencian terhadap tiktoker Biba Yudo Saputro. Proses penyelidikan atas laporan dugaan ujaran kebencian yang melibatkan tiktokers Biba Yudo Saputro dihentikan. Hal ini dilakukan atas dasar tidak adanya alat bukti yang cukup. Sebelumnya atas laporan yang dilakukan oleh pelapor gindaan Sori Waika, Subdit Cyber melakukan penyelidikan dengan memeriksa enam orang saksi. Selain melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Atas alat bukti yang telah didapatkan maupun dari hasil gelar perkara, penyelidik di Tres Krimsus, Polda Lampung menyimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan tindak pidana. Atas alat bukti yang telah kami dapatkan, baik dari keterangan garifikasi tersebut, kami melakukan sebuah-buahan perkara untuk menentukan apakah perkara ini dapat kami tingkatkan ke penyelidikan atau kandida. Dan dari hasil beberapa perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwa saatnya perkara ini adalah bukan tindak pidana. sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penyelidikannya. Sementara soal dugaan adanya intervensi dari pihak luar, sehingga Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan perkara tersebut, menurut Doni, penyelidikan yang dilakukan transparan dan berkeadilan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, AINews, melaporkan. Pemirsa warganet kini menyoroti sejumlah pejabat Pemprov Lampung usai kritik TikToker Bima viral, terutama gaya hidup para pejabat tersebut. Setelah TikToker Bima mengkritisi pemerintah Lampung soal infrastruktur, warganet juga menyoroti para pejabat Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi. Salah satunya akun Twitter Partai Sosmed. Partai Sosmed mengunggah video acara Silaturahmi dan halal-bihalal Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam acara ini, mereka tampak asik berjoget dan bernyanyi. Partai Sosmed juga menyoroti kepala dinas Provinsi Lampung yang menjabat hingga 14 tahun. Tak hanya jabatan yang disorot, barang mewah yang diduga digunakan kepala dinas ini juga tak lepas dari sorotan. Partai Sosmed mengunggah foto Rehana bersama seorang perempuan yang menunjukkan perhiasan. Dalam deskripsinya, perempuan ini menyampaikan terima kasih ke Rehana. Tak hanya itu, penampilan Rehana saat bekerja juga menjadi perhatian sebab Rehana kerapi duga menggunakan barang-barang mewah. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa anggota TNI asal Pacitan, Jawa Timur, Prajurit 1 Miftahul Arifin, gugur usai kontak tembak dengan sekelompok separatis terorisme atau KST di Papua. Keluarga berharap korban berhasil dievakuasi dan segera dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di Dusun Kerajaan Desa Nanggungan, Pacitan. Miftahul Arifin adalah salah satu korban tewas saat kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme di Nduga, Papua. Ibu kandung almarhum Parmini sangat terpukul dengan wafatnya peratu Miftahul Arifin yang merupakan putra pertama dari dua bersaudara ini. Sang Ibunda pun teringat dengan kenangan putranya yang sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit TNI. Namun genap 8 tahun melaksanakan tugas negara, peratu Miftahul Arifin, anggota konsrat, tim badak 3 pos mugi Satgas Yone Frider 321GT gugur diserang kelompok separatis terorisme di Papua. Terus belum ada informasi ini jenazah datangnya kapan gitu. Warga masih berdatangan untuk bertakziah, sedangkan keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subehi, Ainews melaporkan. Pemirsa kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua mengikibatkan satu prajurit TNI gugur. Malimat TNI kini meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Usai terjadinya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang mengakibatkan satu prajurit TNI gugur Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Tim berhasil mengevakuasi empat orang prajurit yang tertembak. Evakuasi itu dilakukan dengan menggunakan helikopter milik TNI. Saat ini aparat konsentrasi untuk mengevakuasi peratu Arifin yang gugur karena terjatuh di jurang. Evakuasi belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Pada saat ini kisah konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal pada yang meninggal kemarin dari sampaikan ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai saat ini belum berhasil karena cuaca tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka yang hari ini bisa kita tanggung semuanya ke sini. Dan Alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Atas kejadian ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta TNI dan Polri untuk berlaku tegas kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Ma'ruf Amin melalui juru bicara WAPRES juga meyakini rakyat Papua juga mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan kelompok kriminal. WAPRES dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum supaya negara hadir di sana supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran separatis dan itu membahayakan negara. Oleh karena itu WAPRES meminta supaya negara hadir ya menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik. TNI juga akan terus berusaha mengevaluasi operasi yang dilakukan dalam memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari Timika, Papua, Nathan Meking, AINews, melaporkan. Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima silaturahmi dua ulama besar tanah air yaitu Hussein Jafar Al-Hadar atau kerap disapa Habib Jafar dan Habib Jindan di kantor pemerintahan Pertahanan Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima Habib Jafar di Aula Bhinika Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta. Momen silaturahmi tersebut bertepatan dengan jadwal tausiyah Ramadan Habib Jafar dalam rangka memperingati Nuzulul Quran di Masjid Kantor Kementerian Pertahanan. Dalam kesempatan ini, Habib Jafar memberikan dua buah buku yang ditulisnya dan Prabowo Subianto juga memberikan sebuah buku ke pemimpinan militer karangannya. Semoga ini jadi silaturahmi yang baik untuk kemudian mendukung anak muda agar bisa lebih juga meningkatkan nasionalismenya kemudian keberagamaannya khususnya di bulan Ramadan ini. Dalam peringatan Nuzulul Quran, Prabowo Subianto juga menerima selaturahmi pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tanggerang, Banten Habib Jindan bin Novel. Habib Jindan juga mengisi tausiyah siar Ramadan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Nahdlatul Watan Dinia Islamiyah atau NWDI menggelar Istimah Ramadan Yayasan Pondok Pesantren NWDI Pancor Lombok Timur Nusa Tegara Parat. Istimah Ramadan dipimpin langsung oleh Ketua Umum NWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Mahdi. Ribuan jemaah berdesakan untuk menyalami kedatangan Ketua Umum NWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Mahdi yang hadir di Yayasan Pondok Pesantren NWDI Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perino ini hadir dalam Ijitima Ramadan. TGB mengingatkan kepada pengelola Pondok Pesantren khususnya di lingkungan NWDI agar tidak melanggar hukum dan nilai-nilai agama Misalnya pakai fisik mantok mukul ngelanjak nendang nempeling tidak boleh lagi ada di Pondok kita tidak boleh lagi ada di sekolah lagi kenapa melanggar hukum jaga-jaga apalagi nah ini lebih-lebih lagi tidak ada ampun kalau kemudian itu berkaitan dengan pelecehan kepada peserta didik santri santri ataupun santriwati kegiatan ijitima Ramadan diisi dengan hijib nahdat lain yang merupakan lantunan zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam serta doa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kegiatan kegiatan ini diakhiri dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjabaah dari Lombok Timur Ramli Nurawang Ainews melaporkan Pak Mirsa Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Cekop Peter Viala di Istana Kepresidenan Bukur Hari Selasa investasi dan kerjasama industri strategis menjadi bahasan utama Presiden Joko Widodo pada hari Selasa menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko Peter Viala Kedua pemimpin membahas berbagai masalah ekonomi dan keamanan di kawasan serta masalah bilateral Indonesia dan Republik Ceko telah sepakat untuk menjajaki kerjasama di berbagai bidang di antaranya industri strategis tertentu bagi kedua negara Kami juga sepakat menjajaki kerjasama joint production antara industri strategis transfer teknologi dan capacity building Saya juga mengundang Joko untuk berinvestasi di IKN Nusantara terutama di bidang transformasi masal ramah lingkungan Sementara Viala menekankan peluang ekonomi bilateral yang lebih luas seperti membawa produk makanan Ceko ke pasar Indonesia sekaligus meningkatkan investasi Ceko di Indonesia telah tiba di Indonesia hari Selasa setelah sempat mengunjungi Manila Filipina kunjungan ini merupakan tour Asia selama 10 hari perjalanan ini diharapkan dapat memobilisasi negara-negara Asia yang tertarik untuk bekerjasama dengan Republik Ceko demi menciptakan pasar alternatif sebagai penyeimbang dominasi Cina setelah Jakarta Perdana Menteri Ceko juga akan mengunjungi Singapura Vietnam dan Kazakhstan sebelum mengakhiri perjalanannya di Uzbekistan pada 25 April Terima kasih telah menonton!